Halo sahabat Dedy Kitchen, Assalamualaikum Ini adalah channel, jajanan tradisional dari Jawa Pas banget habis mudik Kalau di Jawa ini mudah didapatkan di pasar-pasar tradisional Tapi kalau di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya pasti sulit Kecuali kita bikin sendiri Pembuatannya sangat mudah Sahabat Dedy Kitchen pasti bisa membuatnya di rumah Selamat menyaksikan Bahan-bahannya sangat mudah Ada tepung tapioca, tepung terigu, gula merah Ini kelapa yang tidak terlalu tua ya, diparut Jadi dikupas dulu kulitnya baru diparut Ada vanili, garam dan juga air Untuk komposisinya akan saya tuliskan di deskripsi book Pertama-tama kita akan kukus kelapa yang sudah diparut Ini kita tambahkan sedikit garam Kita aduk sampai rata Disini saya sudah menyiapkan takir Takir adalah wadah yang terbuat dari daun pisang Tapi kalau tidak ada, sahabat Dedy Kitchen bisa pakai wadah yang lain Wadah biasa yang anti panas Karena kita akan kukus kelapa parutnya Kita kasih daun pandan supaya nanti aromanya wangi Kita kukus 10-15 menit supaya kelapanya tidak mudah basi Selanjutnya kita sisir gula merah Kita tambahkan pandan dan juga air Kita akan rebus sampai mendidih Nantinya akan jadi saus gula merah Kalau mau lebih kental Sahabat Dedy Kitchen bisa juga menambahkan tepung maizena Tapi tepung maizena nya dilarutkan dulu Supaya tidak menggumpal Untuk maizena nya kita pakai setengah sendok teh saja Kita campur air sedikit Dan sekarang kita akan rebus sampai mendidih Nah berikutnya kita akan bikin channel nya Ini ada tepung tapioca Kita pindahkan ke wadah yang lebih besar ya Kemudian kita masukkan tepung terigu Kita tambahkan kurang lebih setengah sendok teh garam Ini kita tambahkan 1,4 sendok teh vanili Kita aduk semuanya sampai rata Setelah tepungnya rata Kita akan tambahkan air Ini sedikit demi sedikit ya Kita pakainya air hangat Jadi bukan pakai air dingin Airnya hangat Saya menambahkannya sedikit-sedikit ya Karena kita cuma butuh kasih airnya Sampai adonannya kalis Ini kita lanjutkan dengan diuleni pakai tangan Supaya adonannya cepat kalis Selanjutnya adonan tepungnya kita bagi menjadi 3 bagian seperti ini Nantinya masing-masing adonan akan kita kasih warna yang berbeda Sekarang ini kita akan kasih warna hijau Bisa pakai pasta pandan atau pewarna hijau Kita uleni sampai warnanya tercampur rata Seperti ini ya Adonan yang kedua kita tambahkan pewarna kuning Kita uleni lagi sampai warnanya tercampur rata Dan yang terakhir kita kasih warna merah Karena saya pengennya warnanya agak pink Jadi kita kasih warna merahnya tidak terlalu banyak Nah jadinya seperti ini ya Sekarang kita akan cetak adonannya Ini sapa seperti kita bikin kue gabus Jadi tinggal digulung-gulung dengan tangan saja Nah jadinya seperti ini Sambil menggulung seperti ini kita sudah menyiapkan air panas Jadi sebaiknya habis dibikin seperti ini langsung dimasukkan ke air yang panas Karena kalau tidak nanti mereka akan saling menempel Jadi lebih baik digulung langsung dimasukkan ke air panas Kita masak sampai mengapung Jadi kalau belum mengapung dia belum matang ya Setelah adonan mengapung dan matang seperti ini Jendel yang sudah matang tadi kita masukkan ke kelapa yang sudah dikukus Kita balurin jendelnya dengan kelapa yang sudah dikukus tadi Jendel kita sudah jadi tinggal disiram dengan saus gula merahnya Terima kasih sudah menyaksikan video kami Semoga video yang kami bagikan ini bermanfaat untuk sahabat neti kitchen Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, share Serta tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya Salam sehat selalu untuk sahabat neti kitchen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!